Seorang kakek di gerobokan Jawa Tengah tega menghabisi adik kandungnya dengan sebilah sabit. Peristiwa ini dipicu karena perebutan tapal batas tanah warisan dengan korban. Informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Anyu Sore. Saya Lofia Nadian. Dan saya Anissa Dasuki, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Puparmi istri korban sesekali pingsan usai peristiwa sadis yang merenggut nyawa suaminya terjadi. Harjo Radisang suami yang diketahui tewas di tangan Wadiyo kakak kandungnya sendiri. Raditawas dengan tubuh penuh luka akibat bacokan sabit yang dibawa Wadiyo pada minggu siang. Aksi sadis ini terjadi di rumah korban di desa Citis, Gerobokan, Jawa Tengah. Minggu siang kemarin korban yang tengah menjaga kedua cucunya didatangi pelaku. Sempat terjadi cekcok antara pelaku dengan korban. Mengetahui pelaku hendak menyerang dengan sabit korban lalu menyelamatkan diri sambil membawa kedua cucunya ke dalam rumah. Pelaku yang gelap mata kemudian menyerang korban dengan sabit. Darto, anak korban yang akan membantu ayahnya diancam pelaku dengan sabit. Karena ketakutan, Darto melarikan diri sambil membawa kedua anaknya. Menurut Darto, kasus pembunuhan ini terkait selisih paham tapal batas tanah warisan milik pelaku dengan korban. Sudah ngumbar suara pada tetangga-tetangnya kalau mau membunuh seseorang. Cuman kan pokoknya saya besok atau kapan ketemu dengan yang namanya Bapak Radi atau saudaranya yang bernama Margo atau Mbah Lasyem, ya istilahnya mau dibunuh. Pelaku saat ini telah ditahan dan masih dalam pemeriksaan Satres Krim Polres Geropokan. Dari Geropokan Jawa Tengah, Rustaman, Nusantara, AINews melaporkan.